Barang ya Nah aset dalam pembuatan video pembelajaran adalah Segala sesuatu yang disisipkan sebagai media untuk memperjelas isi dari video pembelajaran Jangan sampai dari awal sampai akhir ibu ngobrol aja gitu ya Satu arah aja begitu ya Kemudian tanpa ada teks yang muncul, tanpa ada audio yang masuk, tanpa ada animasi Ibunya tidak bergeser hanya di satu posisi Itu tiga menit juga paling tidak para sisanya sudah jenuh nanti Akan ditinggalkan dengan sendirinya Dan video yang ideal itu untuk pembelajaran tidak lebih dari tujuh menit ya Bapak dan Ibu Jadi lima sampai tujuh menit, lima menit sudah keren itu Jangan juga kurang dari lima menit, misalkan hanya satu menit Nah itu bukan video pembelajaran, itu hanya iklan lainan masyarakat mungkin ya Nah Bapak dan Ibu, lima sampai tujuh menit itu rank untuk pembuatan video materi belajar Nah supaya video pembelajaran kita jelas, targetnya tercapai, sasarannya dapat Ingin memperjelas isi materi, maka yang harus kita lakukan adalah kita persiapkan aset-asetnya Memasukkan aset itu rekan-rekan tentu harus memperhatikan hak cipta ya Tadi ada yang bertanya Bapak Pak Setiawan kalau tidak salah Tadi bertanya tentang bagaimana kemudian hak cipta ya tadi Video dari Youtube kita ambil, izinnya etikanya seperti apa Karena jangan sampai kita sudah keren ya Video sudah jadi, sudah keren, sudah direndering, sudah jadi sebuah video Pada saat kita mau upload, baik itu ke Youtube, media sosial Maupun kita upload ke konten rumah belajar sebagai kontributor video Ternyata kena ban, ya, di-take down Karena ada hak cipta yang kemudian dilanggar di situ Ternyata Bapak Ibu telusuri, oh iya Saya mengambil aset video miliknya Youtuber ini Begitu, tanpa sebelumnya ada izin dulu Berarti Bapak dan Ibu, di samping harus ada izin Etika digitalnya dipakai Ya, ke pihak peng-upload atau pihak yang memiliki video itu Juga Bapak dan Ibu harus memperhatikan Tanda-tanda hak cipta Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dulu ya Jadi ada copyright itu seperti apa gitu Itu ada ininya, apa Tanda-tandanya Nah, yang disebut aset, Bapak dan Ibu Itu kita bagi menjadi lima ya Ada gambar atau image Ada video ya Ada audio atau sound Ada font atau text Dan animasi Ya, artinya animasi itu gambar bergerak ya Yang durasinya tidak terlalu panjang Nah, pada saat kita mengambil dan mengumpulkan aset Di media digital Itu jangan sampai salah ya Jangan sampai asal comot Yang ujung-ujungnya tadi Kita kena perilaku melanggar hak cipta Kena haki ya Hak atas kekayaan intelektual Makanya kita harus memahami bahwa Untuk melakukan lima R Retain, Rias, Refuse, Remix, Redistribute Lima R ini Kita harus melakukan izin Ada izin yang harus diberikan Ada izin yang harus dilakukan gitu ya Nah, bagaimana izin-izin Retain itu berarti artinya menggunakan dan mengkopi ya Kalau Rias berarti menggunakan kembali Kalau Revis berarti mengadaptasi Modifikasi Mengimprovisasi Kalau Remix berarti mengkombinasi satu atau lebih ya Dua atau lebih ya Itu baru mengkombinasi Redistribute berarti itu Membagikan kepada orang lain Nah, lima R ini Karena kita bagian dari masyarakat digital Sekarang masyarakat itu tidak hanya Masyarakat sosial yang kita lihat secara fisik ya Ada di dunia nyata Tapi juga kita ini bagian dari masyarakat digital Apalagi di tengah pandemi seperti ini Semuanya berbasis digital Nah, proses 5R ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu ya Bagaimana kita akan mengambil Menggunakan, merevisi Menggabungkan Atau mendistribusikan kembali Nah, untuk melakukan ini semua Tentunya kita harus memahami Bapak dan Ibu Mungkin ada yang pernah melihat Tanda seperti ini ya CC ya Misalkan di sebuah jurnal Atau sebuah buku Atau sebuah tulisan di media digital Nah, ini yang disebut dengan open lisensi Apa dan Ibu Lisensi terbuka ya Creative Commons CC ya Nah, ini adalah fasilitas lisensi Yang dapat digunakan oleh pencipta Atau pemegang hak cita Misalkan saya menemukan satu produk Begitu ya Produk pembelajaran Atau model pembelajaran Nah, fasilitas ini bisa digunakan oleh saya Untuk membagikan karya saya Sambil mempertahankan beberapa hak milik saya Atas ciptaan-ciptaan saya Supaya tidak disalahgunakan Nah, CC atau open lisensi ini Bapak dan Ibu Ini kita bagi menjadi beberapa tipe Ada tiga tipe pertama Ini ada BY Ada BYSA Ada BYND Bapak Ibu ya Ada BYND Semuanya ini open lisensi Tapi ada etikanya Nah, ini BY gambarnya seperti ini ya Ada seperti orang Kalau BYSA Seperti ini BYND Seperti ini Ini ada logo-logonya Nah, kita harus memahami maksud dari logo-logo ini CC BY Itu artinya Atribusi boleh mengubah Memperbaiki Dan membuat ciptaan turunan Bahkan untuk kepentingan komersial Jadi kalau Bapak Ibu menemukan sesuatu Lantas Ibu mendaptarkan Dan kemudian diberikan label ini Itu artinya Siapapun turunan nanti ke bawahnya Yang akan menggunakan karya Bapak dan Ibu Itu silakan Mau dijual silakan Mau diubah Diperbaiki Atau dibuat ciptaan turunan Itu silakan Jadi tidak ada pelanggaran Kalau sudah ada ini Berarti free gitu ya Ini sangat terbuka berarti ya Kalau yang atribusi ini Sangat terbuka Ini silakan Bebas Silakan gunakan Nah, termasuk aset-aset yang kita ambil ini Kita harus benar-benar Memperhatikan lisensi ini Dia termasuk kategori yang mana B-Y-S-A Kalau B-Y-S-A Itu artinya berbagi serupa Bapak dan Ibu Boleh mengubah Memperbaiki Dan membuat ciptaan turunan Asal melisensikan ciptaan turunan Di bawah syarat yang serupa Nah, contohnya ini adalah Wikipedia Bapak dan Ibu ya Bagaimana kemudian Bapak dan Ibu silakan Menggunakan Konten-konten Atau informasi yang ada di Wikipedia Tetapi syaratnya tetap gitu ya Mencantumkan identitas Dari mana sumber itu diambil Kemudian yang ketiga Ini ada CC, BY, dan ND Bapak dan Ibu Nah, kalau ini Atribusi tanpa turunan Bapak dan Ibu boleh Menyebarluaskan ulang Baik untuk kepentingan komersial Maupun non-komersial Selama bentuk ciptaan Tidak diubah Harus utuh Bapak dan Ibu Nah, ini Boleh Jadi misalkan Saya punya produk nih Produk media pembelajaran Video Satu video Bapak dan Ibu silakan itu Ya, mau dikomersilkan Mau disebarluaskan Silakan Tapi tidak ada yang diubah Bapak dan Ibu Ya, jadi bentuk Bentuk ciptaannya itu Harus tetap Jadi Bapak dan Ibu Hanya sebagai perantara Untuk Menyebarluaskan konten Dari si pembuat ini gitu ya Nah, kalau yang BYSA Itu Silakan Diubah Diperbaiki Ya Tapi harus Mencantumkan Dari mana asalnya Tapi kalau yang BYND Bapak dan Ibu Silakan itu Tidak perlu mencantumkan Dari mana asalnya Tetapi tidak perlu Tidak boleh diubah Hasil karyanya Jadi kalau ada video di Youtube 5 menit Kemudian Bapak dan Ibu Ambil cuplik 3 menit Kemudian dimasukkan ke video Bapak dan Ibu Dan Bapak dan Ibu Tidak tahu bahwa itu Lisensinya termasuk Yang mana Terus yang kedua Bapak dan Ibu Tidak izin Maka Bapak dan Ibu Sudah dikatakan Melanggar hak cipta Dan di rumah belajar Berapa banyak duta Yang videonya Diambil sepihak Oleh konten-konten Konten-konten robot Konten-konten Yang Tidak bertanggung jawab Begitu ya Jadi Video duta Diambil Kemudian diduplikasi ulang Disebarkan Untuk kepentingan komersial Dan itu Bapak dan Ibu Kalau sudah masuk ke Youtube Dan kemudian Diaturnya Kategori publik Bisa dinikmati oleh publik Ini cukup berbahaya Bapak dan Ibu Apalagi Jika Ada pihak yang Kemudian Mengadukan pelanggaran Karena ini akan masuknya Masuk kerana pidana Bapak dan Ibu Makanya Sebagai warga Yang Memiliki etika digital Yang baik Maka sebaiknya Kita memperhatikan Jenis-jenis ini Bapak dan Ibu Nah Kemudian Tiga terakhir Ini ada BY dan NC Atau BYNC Nah ini Gambarnya aja Ini dolar yang dicoret Bapak dan Ibu Nah ini Boleh mengubah Memperbaiki Dan membuat Ciptaan turunan Tapi Tidak untuk Kepentingan komersial Bapak dan Ibu Misalkan ini sumber-sumber Belajar Nah itu Silahkan Bapak Ibu Ubah Perbaiki Sebarkan Tetapi tidak untuk Dijual Tanpa harus izin Kalau yang ini Kemudian BY, NC, dan SA Bapak dan Ibu Berarti Kalau yang ini Boleh mengubah Memperbaiki Dan membuat Ciptaan turunan Bukan untuk Kepentingan komersial Dan melisensikan Ciptaan turunan Dengan syarat yang serupa Dengan ciptaan asli Bapak dan Ibu Jadi ini Silahkan diubah Diperbaiki Membuat ciptaan turunan Tapi bukan untuk Dijual ya Bapak dan Ibu Dan tetap Yang ini harus Memperhatikan Lisensi Atau Atau mencantumkan Dari mana Bapak dan Ibu Menemukan video Atau produk Yang dimaksud Begitu Kemudian yang ketiga Atau yang keenam Terakhir BY, NC, ND Bapak dan Ibu Nah ini Atribusi Non-komersial Tanpa turunan Ini Hanya boleh Mengunduh Dan membaginya Dengan orang lain Tetapi Tidak boleh Mengubahnya Dengan cara apapun Atau menggunakannya Untuk kepentingan komersial Berarti ini Lebih ketat lagi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Hanya boleh Mengunduh Mengambil Tidak boleh mengubah Dengan cara apapun Dipotonglah Dikat Ditambahinlah editnya Tambahin Kata-kata ibu Atau apa Gitu ya Nah Atau menggunakannya Untuk kepentingan komersial Ini sangat tidak boleh Bapak dan Ibu Sehingga Kalau kita coba Rangkumkan Public domain Atau Apa tadi Lisensi ini Bapak dan Ibu Nah ini urutannya Seperti ini ya Dari yang paling terbuka Sampai paling tidak terbuka Jadi kalau Bapak dan Ibu Menemukan satu produk C-C-B-Y Berarti itu terbuka sekali Boleh dibagikan Boleh diubah Boleh dikomersilkan Tapi kalau yang paling bawah Bapak dan Ibu B-Y-N-C-N-D Ini sangat tidak terbuka Sangat Privacy-nya itu Sangat benar-benar dijaga Ya Nah Bapak dan Ibu Yang akan saya bagikan hari ini Terkait dengan aset-aset Yang tadi kita sampaikan Adalah mereka Yang memang Sudah Free lisensi Bapak dan Ibu Contoh Misalkan Kita akan Nah ini Bapak dan Ibu ya Kita akan bicara tentang Aset gambar Bapak dan Ibu Nah saya sangat menyarankan Boleh kita sama-sama buka ya Bapak Ibu Aset gambar Kita akan mencari gambar-gambar Yang free Yang non lisensi Atau free lisensi Nah saya sering menggunakan Dua Dua web Bapak dan Ibu Privacy dan Pixabay Nah Bu Dona Nanti boleh membantu Dituliskan di grup www.privacy.com Atau Pixabay.com Bapak dan Ibu Nah sekarang kita coba Praktek Bapak Ibu ya Saya akan mencari Beberapa gambar Karena ini juga Nanti jadi tugas Bapak dan Ibu Untuk Mencari Tiga gambar Nanti Bu Dona Akan menyediakan Kantung tugas Di Google Drive Bapak dan Ibu Buat folder disana Berikan nama Masukkan tugas-tugasnya Tugas aset Ada foto Atau gambar Tiga Ada audio Ada video Ada animasi Ada teks Itu nanti Mohon dimasukkan Ke kantung tugasnya Bapak dan Ibu Oke saya akan Stop presenting dulu Kita akan masuk ke Tadi ya Privacy.com ya Oke Oh iya Bu Dona Sudah menulis ya Aset gambar Bapak Ibu silahkan itu Ditekan ya Yang Dituliskan Bu Dona Disana Saya akan Share screen Google saya Sebentar Oke Nah ini Bapak Ibu Saya masuk ke Google ya Mudah-mudahan terlihat Sudah ada Bapak Ibu Bu Dona Sudah terlihat Sudah terlihat Google saya Sudah Pak Oke Terima kasih Bapak Oke Bapak Ibu Kita praktek ya Sudah jelas Sudah Siap Oke Oke Bapak Ibu Privacy.com ya Kalau belum silahkan ditulis Privacy.com Bapak Ibu Kalau di web Atau di grup sudah ada Tinggal klik aja Sehingga jadi berwarna biru Oke kita masuk Bapak Ibu Ke Privacy.com Nah saya rencananya Akan membuat materi Tentang energi Bapak dan Ibu Ya IPA SMP Kelas 9 Mudah-mudahan tidak salah Itu tentang Energi terbarukan Bapak dan Ibu Nah ini adalah Contoh tampilan dari Privacy.com Ini disini Banyak sekali ya Foto-foto Kualitas HD Bahkan VHD dan UHD Bapak Ibu Nah ini kita bisa Unduh Dan Lebih kerennya lagi Disamping kita mengunduh Disini sudah Pre-lisensi Bapak dan Ibu Kecuali untuk foto-foto yang memang dijual Nah disini ada hemat 40% gitu ya Go premium Nah tapi yang free saja Udah keren Apalagi yang Premium ya Tentu lebih bagus Ya Coba Bapak Ibu silahkan mulai dicari Sambil kita ngumpulin untuk tugas Tadi Bapak Ibu ada yang mau membuat Tentang matematika Tentang bangun datar Ada yang membuat Apa tadi Bahasa Inggris ya Tentang recontext ya Atau mungkin Apa tadi Simple present dan sebagainya gitu ya Nah ada juga yang membuat Tentang seni dan sebagainya Silahkan Bapak Ibu Diketik disini Saya kebetulan akan membuat Energi Ya Video tentang energi Bapak Ibu silahkan Nah ini Langsung muncul ya Disini tulisannya Energi Renewable energy Green energy Dan sebagainya Saya akan pilih yang Energi Saya coba Search Bapak Ibu Silahkan Cari dua gambar ya Nah Bapak Ibu Nah ini kan Keren banget ya Gambar-gambarnya Dan ini bisa kita Bapak Ibu dulu Sebentar Baik Ibu Bangga silahkan Silahkan Bu Mungkin pelan-pelan ya Pak Deddy Biar Oke Ini loadingnya soalnya lama Gitu loh Pak Deddy ulangi lagi dari awal Siap Siap Oke Bu Ulangi dari awal ya Oke Pertama Bapak Ibu Saya masuk ke Google ya Di Google udah semua Boleh Bu Kalau terlalu cepat Di komen aja Soalnya jaringannya Belum untuk Oke Siap Nah ini Tampilan Google saya Bapak Ibu Di address Atau Di menu pencarian Juga boleh Ini klik Diketik aja ya Prefix 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 itu Pake P Atau pake F Tadi depannya Oh pake F ya Oke Atau di address Sudah ada ini Prefix.com Kalau di address bar Ini Bapak Ibu Sudah Prefix.com ya Iya Sudah Pak Oke Siap Di enter Bu Di enter Oke Nah memang Tergantung koneksi ya Di jaringannya Oke Tuh Saya aja jadi kena nih Sinyali saya Tidak terlalu bagus Oke Masih bentar Bapak dan Ibu Yang Sudah bisa Boleh Silahkan langsung Cari Beberapa gambar Coba Ibu Mau Mau membuat video apa Tadi Atau Bapak Satu orang aja Saya ingin Membuat video Comparison Degree Kang Deni Bahasa Inggris Kelas Delapan Oke Kira-kira Gambar apa Yang Ibu perlukan Untuk Saya Memerlukan gambar Orang yang kurus Dan yang gemuk Ya Kang Orang yang kurus Orang yang kurus Karena ini Perbandingan Kang Oke Kalau gemuk Apa ya Masinggrisnya Pet Pet Saya klik Saya ketik aja Pet ya Gemuk Coba Search Pet Gemuk Masih Muter Ini Ibu Ada tuh Gemuk Bu Kelihatan kan Bu Iya Kelihatan Misalkan Ibu klik yang ini Misalkan ya Ini ada yang visual Ada yang benar Nah saya coba klik yang ini Yang merah ini ya Ini karena tidak ada Kalau ada tanda mahkota kuning Nah seperti ini Bapak Ibu ini Kalau ada mahkota kuning Seperti ini Nah ini berarti Artinya dia berbayar Premium Jangan dipilih Nah pilihlah yang seperti ini Yang tidak ada tanda mahkota kuningnya Oke Saya klik Bapak Ibu Nah ini Kita akan Nah ini Tuh Ini kan kalau Bapak Ibu menggambar Ini Bisa lama ya Sudah disediakan Di free pick Dan kerennya loh Disini sudah ada Free pick lisensi Bapak Ibu Jadi free Free katanya For personal and commercial Purpose with attribution Artinya Bapak Ibu ini Gratis untuk Bapak Ibu gunakan Juga untuk kepentingan komersial Ya Asal dicantumkan Dari mana mengambilnya Begitu ya Tapi untuk kepentingan pribadi ini Nah kalau sudah Ini silahkan di download saja Yang warna Hijau Mudah ini Bapak Ibu silahkan di download Kita kumpulkan Nah saya Sudah dapat Satu gambar Nah ini ada Free download Oke Oh iya 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 Oke Kita cek Nah sudah masuk Bapak dan Ibu ya Nah walaupun tadi agak Ini ya ada Keterangan pri atau ini Nah kalau sudah Nanti ada Dalam bentuk zip Ada yang dalam bentuk zip Gambarnya Ada juga yang langsung ya Nah ada yang langsung Bapak dan Ibu Silahkan ya Dicari disini Untuk gambar-gambar Yang diinginkannya Bahkan disini juga ada Filternya Bapak Ibu Ini bisa langsung dipilih Yang free saja Kan ini ada free Premium gitu ya Ini filternya nih Di sebelah kiri ya Nah ini Nah ini kita pilih Yang free aja Langsung Nah ini free Kita pilih Lalu Bapak dan Ibu Cari misalkan Apa lagi tadi Ada yang mengajar IPA tadi Mengajar apa ya Bu Mau buat video apa ya Video apa Pak Magnetik Pak Magnet Elektromagnetik Coba ya Elektromagnetik Elektromagnetik Coba kita cari nih Kita search Adakah gambar yang berkaitan dengan Elektromagnetik Tidak ada Cari lagi yang lain Magnet Misalkan ya Oke Nah ini Pak Ibu Tuh magnetnya banyak ya Kalau kita harus Menggambar ini Lumayan Pak Ibu ya Jadi silahkan Dicari Bapak ya Yang mau ngajar IPA Misalkan saya pilih Gambar yang ini Ya lalu Nanti Tinggal Di download saja Ya Kita pilih yang free Ini nanti langsung Masuk di sebelah kiri ya Nah ini cara untuk Mencari gambar-gambar Yang diinginkan Bapak dan Ibu ya Nanti silahkan Dipilih saja ya Untuk Karena ada beberapa juga Yang harus follow dulu Tapi kebanyakan tidak sih ya Nanti silahkan Itu tinggal dicari Nah pertama Kita menggunakan free pick Yang kedua Kita menggunakan Apa tadi Bapak Ibu Pixabay ya Iya Masih gambar dulu Pak ya Pixabay nih Tadi Kalau Bapak Ibu tidak Ya Pixabay Kalau Bapak Ibu tidak menemukan Di free pick Bapak Ibu bisa lari ke Pixabay Oke kita cari Tampilannya seperti apa Nah ini Nah ini juga Kualitas-kualitasnya Bagus banget Bapak Ibu ya Tuh ya Sebelum kita mencari juga Misalkan ini foto burung ini Nah disini juga Sudah ada keterangan Bapak Ibu ya Pixabay lisensi Untuk digunakan gratis Tidak ada atribut Yang diperlukan Tuh Jadi insya Allah Tidak akan Tidak akan Kena hak kita Bapak Ibu Ini gambar burung ini Kalau dikasih quote Bagus banget Bapak Ibu ya Dikasih tulisan diatasnya Di share ke Medisos Jadilah inspirasi pagi Jadi quote ya Jadi quote Bu Menyempangati teman-teman Yang lagi galau ya Yang karena nonton Indosiar Jadi frustasi gitu ya Bapak Ibu Nonton drakor Drakor boleh Bu ya Nah ini Silahkan diunduh Bapak Ibu ini Diunduh Lalu muat turun Nah Untuk mengunduh saja Dan juga resolusinya bisa ya Dari yang mulai yang Basic Sampai yang Yang keren gitu ya Itu Itu ada disini Ya yang standarnya 1920 Bapak Ibu Langsung aja muat turun Lalu klik Saya bukan robot Dan muat turun Muat turun itu Mungkin maksudnya download ya Nah Kalau sudah Ini langsung ada Hasil downloadnya Di sebelah kiri Bapak Ibu nanti Oh langsung masuk ke Ke galeri ya Ke explorer kita Nah ini tampilannya Aduh keren nih ya Kalau kita moto burung gini Susah ngondisiin burung Untuk supaya bisa diem gitu kan Baru dipoto Tapi dengan fotografi Atau fotografer yang Profesional Itu semua bisa Bapak Ibu Sampai sini untuk aset Gambar Apa ada pertanyaan Silahkan Halo Bapak Ibu Masih semangat semuanya Iya Pak Deni Iya Pak Deni Ini mau nanya Bangun datar belum dapet Pak Belum dapet apa nih Bangun datar Oh bangun datar Ya cari aja Bu Kata kuncinya apa ya Kira-kira bangun datar ya Kubus Mungkin harus pakai bahasa Inggris Bu ya Oh Pak Deni Silahkan Nama dan kelas Eh nama dan kelas Nama dan sekolah Bu Saya Nuri Dari SMP Islam Darwasilah Saya sudah Buka Ininya bukannya gimana ya Pak Ini ya Pak Mencarinya gimana Pak Sudah sampai ke privik Tadi Sudah sampai ke privik Kemudian saya sudah tulis nih Nah kebetulan kan saya Video pembelajaran Tentang biotik-biotik Saya tulis belalang Cuma kok masih Mandek ya sampai disitu Kalau Kalau tidak bisa Menggunakan bahasa Indonesia Pakai bahasa Inggris Bu Searchnya Ini kan Bukannya di All Research ya Bukannya di Iya 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 betul Bu Nah ini saya Di All Research Harus pakai Bu Iya Kalau Mungkin nanti bisa Disetting Bahasa dulu Tapi kalau memang susah Ibu pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris belalang Apa ya Apa ya Iya Ibu tinggal klik Disitu Ya Dicoba aja Iya Atau kalau belum juga itu Mungkin karena koneksi Bu Di-refresh aja Di bagian atas Ada gambar putar Klik aja Iya Masalahnya Di HP sama Sama juga Pak Denny Masih berhenti Waya semuanya Dua-duanya Kalau berhenti Kemungkinan jaringan ya Bu Oke Iya Lagi hujan Pak Denny Sini Silahkan Ibu Ada yang lain Pertanyaan Pak Den Pak Denny Siap Saya Pak Ceceng nih Dari SMP 2 Taman Sari Pak Ceceng Sahabat saya Silahkan Pak Ceceng Pak Denny Ini Gak semua gratis Gak semua gratis ya Pak Denny Gambarnya ini ya Dari Pixabay Iya Pak Tidak semua gratis Pak Untuk resolusi Dan Waktas gambar yang lebih bagus Tentu berbayar Pak Tapi yang free saja Itu Juga sudah Bagus sih menurut saya Pak Yang free saja Tapi tidak sesuai Dengan Kan gitu Pak Kenapa Pak Ada istilahnya Gambarnya tidak sesuai Dengan keinginan gitu Pak Nah makanya Kalau di Pixabay Gak dapat Di prepick Pak Dicari Di prepick Di Pixabay Gak dapat Bapak bisa cari Di Pinterest Id.pinterest Pinterest Mungkin sudah Ibu-ibu yang suka masak nih Yang suka passion Itu sudah masuk Pinterest Pinterest Indonesia Boleh dicari Banyak kok Pak Pinterest Pixabay Prepick Itu sudah Pre-lisensi Jadi silahkan Oke Ada yang lain Bapak atau Ibu Silahkan Sudah Bapak Kalau bahasa Inggris Muncul Oh iya Oke Ibu Yang tadi Ibu Erin ya Sudah Terima kasih Bagus Bu Tadi Bapak siapa tadi Pak Suaranya kecil Parahadi Pak Parahadi Ya gimana Parahadi Iya itu Pak Tadi tetap harus Mencantumkan Alamatnya Pak Walaupun free Lisensi ya Pak Kalau untuk yang Pre-lisensi Tidak perlu Pak Oh tidak perlu Tidak perlu Kalau Bapak Ngambil dari Pixabay Prepick Atau Pinterest Itu tidak perlu Mencantumkan Ininya Apa Sumbernya Karena kan tadi Sudah jelas ya Pre-lisensi For personal kan Jadi Tidak perlu Tapi kalau Bapak Mengambil dari Google Kan bisa aja Kayak gini Ngapain sih Harus ribet-ribet amat Masuk aja ke Google Kan Google itu Maha serba tahu ya Jadi Diketik aja di Google Keluar semua gambar Benar Bapak dan Ibu Google itu semuanya disediakan Tapi kita tidak bisa Mengetahui ya Mana yang termasuk Free Mana yang berbayar Mana yang kena hak cipta Mana yang tidak Karena Google mencari semuanya Kecuali di Google Keren sudah bagus Siap diluncurkan Ternyata ada orang Di seberang sana Yang merasa keberatan Karena hak ciptanya diambil Begitu Bapak Ibu Sama Bapak Siap lanjut Bapak Ibu Masih semangat Lanjut Siap semangat Siap semangat Lombu Santai ibu Santai Santai ibu Santai Ini luar biasa Angkatan kedua Ini harus diapresiasi Semangatnya Semangatnya Semangat Oke Saya ulangi Komandonya adalah Komandonya adalah Guru Bogor Guru Bogor Bapak Ibu Siap semangat Oke Siap ya Guru Bogor Siap Semangat Semangat Siap Semangat Siap Semangat Semangat Baik Saya senang Bapak Ibu Lihat Suaranya Pusang Terus Wajahnya Terus Apalagi Yang kita butuhkan Selain kebahagiaan Bapak Ibu Karena bahagia Itu meningkatkan Immunitas Jadi berbahagia Walaupun ini tanggal 26 Januari 21 Kita harus Bahagia Karena 4 hari lagi Bapak Ibu itu tanggal 1 Ada apa Itu tanggal 1 Ya Insya Allah Oke Baik Itu tadi kita sudah belajar Tentang Gambar Bapak dan Ibu Saya akan menunjukkan Aset yang lain Setelah gambar Apa ya Kita Masuk Aset yang lain Setelah gambar Nah Oke Sudah terlihat Bapak Ibu Belum Sudah Video Video Ya Pak Ibu Sekarang kita akan mencari Aset video Yaitu dari 2 web Ini juga sudah free Yaitu Yang Pinterest Belum Yang Pinterest Boleh Boleh nanti Dicoba Bu Sama aja sih Prinsipnya Bu Boleh Apalagi kalau Bapak Ibu Sudah Sudah punya aplikasi Ada gak yang sudah punya Aplikasi Pinterest Bapak Ibu Di handphone Belum Sudah Pak Sudah punya Kalau yang belum Saya mau aplikasi aja lah Biar sambil tiduran Ngelihat gambar-gambarnya Boleh Banyak sekali itu Bapak Ibu Untuk resep masak Itu ada ya Untuk tutorial hijab Juga ada Untuk membutuhkan Bisnis apapun Disitu ada Bapak Ibu Silahkan Hanya untuk video Di Pinterest Sepertinya Agak susah di download ya Tapi kalau image Itu sangat banyak Ya Bapak Ibu Kita akan coba Mencari aset video ya Dua Dari Vdevo Dan Vdezi Kita mulai dari Vdevo Nek Ya Bu Dona Minta dibantu ya Kalau masih standby Untuk menuliskan Vdevo Udah saya tuliskan Di grup Oh iya Udah dituliskan Oh iya Sekiranya Bu Dona Halo Ada ya Masih ada Bu Dona ya Oke Siap Kita Kita mulai Bapak Ibu ya Silahkan diklik link Dari Bu Dona ya Vdevo.net Atau Vdezi.com Bapak Ibu ya Saya akan Coba masuk Ke Google-nya Bapak Ibu ya Silahkan Cari video yang Bapak Ibu inginkan Oke Saya masuk ke Google-nya Bapak Ibu ya Kita akan Masuk ke Apa tadi Yang pertama Vdevo Vdevo.net Nah Kalau sudah pernah masuk Langsung muncul deh Vdevo.net Bapak Ibu ya Ayo kita klik Kita cari Video-video yang Free Dari Vdevo.net Bapak Ibu ya Oke Ini dia Bapak Ibu Tampilannya Keren-keren ya Ini bisa hemat Berapa tahun Bapak Ibu ya Kalau harus membuat Sendiri Video ini ya Coba Ini ya Semuanya ada disini Free stock Bapak Ibu Free free Gratis ya Kan kita ini senang sekali Kalau gratis Bapak Ibu ya Kenapa makanan ini terasa nikmat Oh karena tidak bayar Jadi nikmat Bapak Ibu Karena gratis Jadi ini Free stock video Bapak Ibu Nah ini silahkan Di search Disini ada Filternya All video Apa yang mau kita cari Ya misalkan Saya mau mencari Energi ya Bapak Ibu ya Energi Energi kita cari Lalu enter Video tentang energi Adakah video tentang energi Oh ternyata ada Walaupun ini juga Belum tentu Apakah ini sesuai dengan Yang kita inginkan Atau yang tidak Ya paling tidak Sudah diberikan Inspirasi disini Nah yang bergambar Petir Atau kilat ini Bapak Ibu Ini yang premium Biasa Kalau yang keren Harus bayar Bapak Ibu Nah kalau yang gratis Juga tidak terlalu jelek sih Yang gratis juga Ini keren banget ya 10 detik Bapak Ibu Seperti kata Miss Donna tadi ya 10 detik katanya ya Rata-rata video yang free Itu Bapak Ibu Nah coba kita klik ya Yang ini ya Blue background ya Blue Nah ini Mungkin bisa digunakan Sebagai latar Bapak Ibu ya Background video kita Nah ini ada audionya Jadi ada Singko lebat Mencuk orang Sunda Nah gitu ya Video notanya Nah ini ada Bapak Ibu disini Ini kalau udah oke Langsung pre-download Sebelah sini Yang ini Pre-download Pre-download Nanti Langsung dia masuk ke Gallery kita Atau ke Explorer kita Bapak Ibu Nah saya ingin Menunjukkan Satu ini ya Video Bapak Ibu Bisa digunakan Untuk mencari video-video Yang bisa Membantu Proses video Yang Bapak Ibu buat Ini banyak sekali ya Bapak Ibu Silahkan Dari yang free Sampai Yang premium Makanya memang Sekarang kebutuhan Bapak dan Ibu itu Selain ada kebutuhan Primer Tersier Sekunder Ada kebutuhan Yang lain Bapak dan Ibu ya Itu kebutuhan digital Bapak Ibu Ya harus Mulai Berpikir juga Menyisikan untuk Membeli aset-aset digital Seperti ini Walaupun Tidak menjadi Sebuah kewajiban Oke yang pertama Video depo Yang kedua Apa tadi Bapak Ibu Biasa 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 bahasnya teks ya serta eh animasi ya nanti nah ini apa ibu yang PDZ juga sama prinsipnya jadi silahkan ini ditulis saja misalkan energi ya karena saya tadi akan membuat video tentang energi terbarukan ya itu bisa langsung dicari disini nah ini koneksi Openan ibu ya Nah sudah sudah ada disini ya bahkan dia bisa di short oh keren-keren Bapak Ibu ya ini adalah orang-orang yang memang apa ya mereka menyediakan fitur-fitur keren ini tanpa pamri Bapak Ibu ya mereka berkontribusi berbagi disini ya walaupun ada yang pro juga tapi kita hargai juga Bapak Ibu ya ternyata mereka-mereka membuat konten untuk dibagikan dan ini keren ya prinsip berbagi di dunia digital ini memang kita juga harus mulai membiasakan ini ya Bapak Ibu nah misalkan kita pilih satu konten Bapak Ibu tentang digital meter power energy ya nah yang ini nah disini Bapak Ibu tuh kan keren nih 12 detik ini ya tuh ini bisa menjadi bumper in ya pada saat video sebelum masuk dijadikan ini dulu yuk kita loading dulu kompetensi otaknya sampai 100% yuk kita loading dulu semangatnya yuk kita loading dulu apanya gitu ya Bapak Ibu ya ini sudah ada bahkan disini ya Bapak Ibu ini ada lisensi info nah lisensi info saya ingin cek ya lisensi infonya apa sih isinya keterangannya seperti apa gitu Bapak Ibu ya ini masih muter tapi kalau yang free nah ini lisensinya Bapak Ibu ya this file is free for personal ya and commercial as berarti file ini adalah gratis Bapak Ibu untuk kita dan juga untuk digunakan kepentingan komersial tetapi harus menyertakan atribusinya kalau untuk kepentingan komersial ya jadi bolehlah nanti nanti disebutkan ini tuh dari mana gitu ya tetap ya Bapak Ibu untuk yang video ini nah ini kalau sudah ini nanti silakan di free download saja nanti akan langsung otomatis masuk ke galeri atau eksplorernya Bapak dan Ibu ya ini sinyal saya mulai ngadat Bapak Ibu ya karena dari pagi Assalamualaikum Kang Deni Salam Mangga Bu ini yang pro maksudnya apa ya Kang ya yang pro itu tidak bisa di download otomatis Ibu tidak bisa diambil harus bayar dulu jadi Ibu gunakan jangan yang pro yang sebelahnya yang tidak ada tulisan Pro nya ya itu yang free Oke Kang Nuhun ya Mangga Oke kita sudah dua Bapak Ibu silahkan nanti cari ya tadi 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 kita sudah gambar ya gambar sudah Bapak Ibu cari dua gambar kemudian video sudah Bapak Ibu cari dua video nah yang ketiga aset kita yang ketiga adalah kita akan akan Oke Bapak Ibu saya ke font font ya kita font ya teks ya kita cari teks ya Bapak Ibu nah ini ya saya dengan Bu Dona sering sekali ya menggunakan aset font font itu apa Bu Dona ya font itu ya biar teman-teman tahu nih font itu huruf Kang Deni banyak guru bahasa Inggris disini jadi pada tahu lah insya Allah ya font itu huruf Bapak Ibu siap font ya Bapak Ibu ya huruf ya jadi kita akan mengapa namanya ya memvariasikan ya huruf-huruf nah ini nanti kadang kita mau membuat judul materi misalkan saya nih ya judulnya energi terbarukan kalau insert text di kain master atau di editing video itu kan hanya terbatas yang sudah ada tapi disini kita bisa meng-custom ya meng-custom font atau huruf yang kita inginkan Bapak Ibu boleh ya Bu Dona sudah menulis plumbingtext.com nah sekarang kita akan masuk Bapak Ibu ke plumbingtext.com oke saya akan masuk ke plumbingtext.com oke sebentar ya oke saya masih share screen ga nih Bu Dona halo halo Pak Darno saya kalian share screennya tapi mungkin masih ada yang lainnya kalau di saya ga ada ga ada bu ga ada di saya juga ga ada oh ga ada saya juga ga ada ga ada ga ada ma oke oke baik kita cari nah sekarang ada ga nih ke Google ya ada ga Google saya nih belum muncul belum ada sudah muncul oh sedang di perjalanan kayaknya Bu sempet terjebak hujan tadi kita tunggu aja Flaming ya Flaming ya Flaming ya Flaming ya Flaming ya Flaming text ya Bapak Ibu silahkan langsung di klik aja yang sudah muncul Pak oh sudah muncul pas sudah muncul saya klik lagi itu kan ya oke Flaming 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 text.com sudah sudah ya Bu ya sudah baru baru muncul baru muncul nah Bapak Ibu ini keren ini ya kita bisa meng-custom ya bahkan Bapak Ibu bisa buat nama sendiri nanti namanya tulisannya jadi keren kalau dulu kita harus menggunakan aplikasi tambahan untuk membuat text dengan Flaming text sudah disediakan nah inilah yang disebut dengan teknologi itu adalah alat Bapak dan Ibu ya untuk selanjutnya alat ini mau dibawa kemana yes kayak lagunya Armada ya mau dibawa kemana alat ini ya kalau dibawa kebaikan jadi baik kalau dibawa keburukan jadi buruk makanya di tangan guru-guru yang keren siap bagus Bu ya kita bawa ke video pembelajaran nah Bapak Ibu di sini nih ada tulisan enter name or logo Bapak Ibu bisa menuliskan saya akan menulis sumber energi karena saya mengajar energi nah coba kalau sudah langsung get aja get start ya oke kita klik nah Bapak Ibu itu keren banget ya ini kalau harus membuat huruf seperti ini bisa satu minggu juga belum tentu kelar tapi sudah disediakan oleh plumbingtext.com nih Bapak Ibu keren banget ya aduh keren banget ya ini seren kalau dulu kita harus buat font itu ngukir-ngukir dulu gitu ya pakai warna belum kesimpret cahit kopi gitu Bapak Ibu ya pakai bayangan nah kalau sekarang sudah disediakan Bapak Ibu sukanya yang mana tinggal langsung di klik bahkan ada 29 pilihan jenis font yang diinginkan saya mau yang agak-agak ini ya agak-agak milenial yang warna merah putih ini sumber energi nah Bapak Ibu ini klik yang sumber energinya nah wow keren Bapak Ibu ya coba disini nama saya ditulis ya terus tempelkan di playernya nah itu pasti lebih keren nah ini Bapak Ibu kalau sudah boleh di edit dulu kalau sudah merasa yakin ah sudah keren nggak perlu edit langsung aja done Bapak Ibu tapi kalau mau di edit boleh edit logo saya ingin mengecilkan mengecilkan hurufnya itu boleh saya ingin membesarkan boleh di edit logo Bapak Ibu ya oke masih menunggu sinyalnya masih berputar-putar oke coba sepertinya saya harus mengganti provider Bapak Ibu ya oh ternyata sudah nah Bapak Ibu lihat ini ya ini ada customnya logoteknya sumber energi font size-nya ukurannya 95 Bapak Ibu ini bisa dinaikkan jadi 110 tunggu muter jadi besar Bapak Ibu atau mau dikecilkan tergantung selera Bapak Ibu mau segimana ukuran font-nya nah ini kecil saya ya kalau sudah oke bahkan ini jenis font-nya juga bisa dipilih mau yang mana tuh Bapak Ibu waduh ya sudah disediakan oh maaf oh layarnya kosong saya ya sama saya juga ini kelihatan layarnya kosong iya iya sekarang ada sekarang Pak Denny tadi sempat hilang karena jaringan kali iya benar Ibu sekarang udah udah jelas ya Bu ya terlihat ya iya ada terima kasih sini sinyalnya naik turun Bapak Ibu ya oke ini ukuran ya ukurannya ini bisa dinaikkan Bapak Ibu menjadi 77 nah ini tuh jadi naik ya gambarnya jadi besar jenis font-nya juga jenis hurufnya itu bisa dipilih-pilih nih mau yang mana keren kalau sudah yakin udahlah nggak usah diubah-ubah pasti pilihan dari plumbing text sudah yang terbaik nah kalau sudah yakin ini langsung next aja Bapak Ibu next next kita next nah kalau sudah oke ya Bapak Ibu coba buat nama Bapak dan Ibu ya terus dipilih font yang terbaik lalu kirim ke WA nih pasti keren itu nah sumber energi kalau sudah baru download Bapak Ibu diklik download tersimpan deh di explorer kita inilah yang disebut aset jadi pada saat nanti mau memasukkan judul videonya sumber energi dipanggil aset yang ini lalu masukkan cuplik ke dalam video yang Ibu dan Bapak buat ini ya silahkan di dipelajari jadi sudah banyak ini di Google ini ya di internet ini fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh orang-orang baik untuk membantu kita memudahkan dalam pembelajaran Bapak dan Ibu ya tinggal kita mau tidak ya menggunakannya saya sih dari ngisi-ngisi pelatihan seperti ini termasuk Budona juga sama ya karena kami sama-sama belajar disini jadi semakin banyak memberi ternyata ya semakin haus juga kita ingin belajar Bapak dan Ibu ya semakin tahu kita semakin merasa tidak tahu dan semakin ingin mencari tahu Bapak dan Ibu dan itu keren karena ada motivasi belajar disitu ya daripada kita merasa so tahu padahal sebenarnya kita tak tahu apa-apa Bapak dan Ibu ya oke sumber energi ini font ada pertanyaan silahkan mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan ini Kang Demi banyak nanya maaf ya saya dari SMP2 Suparaja ini untuk font size ukuran ukuran kata itu ukuran huruf itu ngeditnya gimana kok di saya nggak bisa ya itu tinggal dinaik turunkan Bu nih coba kesini Bu ya boleh Ibu lihat di layar saya masuk ke edit logo nah ini masih muter nah ini Ibu nih lihat nih ini ada font size ada nggak Bu font size saya nih ini saya masih belum ada baru by by logo aja disini sumber energi oh belum ya yang lain udah ada belum 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 ada mungkin diulang sekali lagi Pak oke oke saya mulai dari awal lagi ya Pak Ibu ya oke saya mulai dari plumbing text plumbing text di address bar nya Google nah ini ada Pak Ibu plumbing text ya plumbing text oke enter Bapak Ibu di enter oke plumbing text ini kita enter kita tunggu nah ini free logo design free logo design ini ke bawah ini bisa langsung di klik nih wah saya suka yang mana ya Bapak Ibu bisa langsung nih di klik style nya misalkan saya pilih yang yang kedip-kedip Bapak Ibu yang kedip-kedip atau ini nih yang memorize ya gitu yang bergerak oke saya pilih yang ini nih yang memorize ya Bapak Ibu nah tuh jadi dia nanti tuh bergerak Bapak Ibu memorize gitu ya bergerak bergerak nah Narsya oh Bu Titi ya belum terlihat ya belum ya belum bergerak itu Pak Denny pilihan Pak Denny belum tadi lemot yang terlihat yang terlihat disitu apa Bu ee iya memori plumbing text nya yang awal laptop masing-masing peserta pasti kecil jadi agak lama iya betul-betul ya oke iya masing-masing berbeda di Bapak terlihat nggak yang saya Pak sudah terlihat edit logo Pak ah iya iya sudah sudah ada oke sudah saya lagi-lagi ya saya lagi-lagi ya saya tulis lagi dari awal nih free logo design saya saya tulis yang lagi iman imun aman nah getar coba terlihatnya apa di Bapak Ibu make your own logo oke tulisannya apa Bu yang merah iman imun aman oke iman imun aman mas mas yang mas siapa ya yang mas siapa ya pilih yang ini ya oke kita pilih salah satu akan yang ini nah ini ibu tuh ibu banyak ibu ya oke nah ini langsung banyak Bu ini tuh ini seru ini kalau kita kumpulkan ya font ini ya nah kalau sudah tulis kenapa Pak mantap Alhamdulillah Pak ya kita pilih Pak edit logo Pak ini edit logo nih kita pilih edit logo nah ini ibu tadi yang bertanya ukurannya gimana Pak di sini ada logo teks tolong konfirmasi kalau tiba-tiba layarnya blank ya Bapak Ibu iya ini ada logo teks ini ada font size ini ada font nah Bapak Ibu yang font size ini bisa diketik langsung di sini ini dihapus nih kosong kan ya Bapak Ibu tuliskan 90 nah nanti langsung besar tuh ya berubah atau kalau males nulis Bapak Ibu bisa menggeser ini nih kanan kiri nih kanan kiri nih yang kuning nih yang kuning nah Bapak Ibu ini geser aja ke kanan memperbesar ke kiri memperkecil Bapak Ibu ya ke kiri memperkecil 70 nah kalau sudah sudah oke sudah yakin Bapak Ibu tinggal langsung next next nah lalu di sini ada download ya Bapak Ibu download di sini ada tulisan download ada ya download edit ke Facebook atau mendapatkan HTML ya kita download aja Bapak Ibu download nah kalau sudah selesai ya Bapak Ibu Bapak Ibu dapat ya nah ini tugasnya terima kasih Kang Denny sudah paham sekarang Bapak Maaf Pak Denny silahkan kalau saya kok jadi terbalik tulisannya kan saya ketik Neng Hindaya aja kok jadi terbalik terbalik nah Bapak Ibu ada yang punya pengalaman kenapa jadi terbalik silahkan kenapa apa yang sudah Ibu lakukan pada text ini kenapa bisa jadi terbalik Bu iya kan tadi kan sama seperti Bapak kan di logoteknya saya tulis nama saya kan Neng Hindaya udah terus fontnya dibesarkan saja digeser gitu kan nah udah gitu udah kan terus download eh next tadi kan kata Bapak next udah next download tapi kok hasilnya jadi terbalik Neng Hindaya apakah mungkin Ibu tadi mempermainkan aduh mempermainkan 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 ini nih Rotet teks rotasi nih Bu ada ini nih sebab kalau ini Ibu tulis 990 jadi terbalik nanti Bu nah ini nih coba Ibu bisa teks bisa cek ini ya saya ulangi Bu iya saya ulangi ibu bisa cek disini Bu nah wah itu ada suara bell ya sudah bell bilang ini ya ada suara bell ya Bapak Ibu nah ini Ibu Ibu cek ini nih advance coba ini ini ada advance ini cara pertama ya cek advance nya lalu ke bawah ini ada teks rotasi Bapak Ibu ini semuanya harus 0 nih 0 0 0 0 0 coba yang Ibu cek ininya 0 atau 90 ini cara pertama kalau masih 90 buat 0 itu Bu kalau sudah langsung Ibu next ya Ibu langsung next kalau sudah Ibu langsung next kalau cara itu gak berhasil juga ya udah gak usah pusing balik lagi dari awal plumbingtext.com ngetik lagi kalau Ibu dia akhirnya masih terbalik juga coba lagi terus aja Bu dicoba lagi kalau tetap masih terbalik juga ya berarti Ibu harus close tab masuk lagi ke tab yang baru Google Chrome nya siapa tau komputernya mungkin capek Bu begitu Bu ya maaf ya oke 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 sudah ketemu ternyata ya tapi Bu ada yang mau tanya lagi silahkan sudah berhasil alhamdulillah kan Denny kalau udah selesai tinggal apa klik apa kalau udah selesai nih berhasil alhamdulillah alhamdulillah next next lalu download Bu ada tulisan download download nah download 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 Denny itu yang tulisan saya ya ngebuk gitu tulisannya hampir nggak kelihatan mungkin itunya terlalu banyak ya bu karakternya Bu ya video video materi matematika mungkin Bu ya Nah ibu coba sesuaikan katanya mungkin untuk yang teks berjalan itu dibatasi Bu ya karakternya jadi ini jangan terlalu banyak kalau gitu mungkin bisa banyak kalau yang gitu kan maksudnya Gip kalau yang Gip kan dibatasi ya kirain kayak OBS kan panjang biasa aja gitu ya running text gitu Oke sudah ada yang saya cek sama-sama ini saya cek di grup nih sudah ada nggak yang kirim-kirim tulisan-tulisan sudah ada ya oke Oh ini sudah ada nih cantik-cantik itu udah banyak yang kirim wah iya Bu ada TC Dwi ya ada siapa lagi nih boleh Bapak Ibu kegiatan hari ini Bapak Ibu ya di screenshot foto kami yang keren-keren ini foto Bapak Ibu yang keren-keren foto Padarno yang keren kegiatan hari ini boleh di-share di Mersos juga Bapak Ibu kita akan menginspirasi teman-teman di luar sana yang belum belajar untuk juga terinspirasi ya di tag juga ya di media sosial kita dan ke rumah belajar Bapak Ibu oke ya satu lagi ya Bu Dona tentang son ya Bapak Ibu ya son boleh ditulis pertanyaan-pertanyaannya nanti kita akan bahas jika waktunya memungkinkan Bapak Ibu nah untuk eh aset audio Bapak Ibu kami menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan eh nah ini ya Oke kita tunggu dulu otw Kang Denny Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu bahwa yang iu nanti tulisan tapi berjalan tenningan misalnya gambar background-nya terus ada tulisan gitu tapi berjalan tulisnya itu maksudnya ya bisa nya apa sih jadi si tulisannya satu huruf-satu huruf berjalan tapi sampai ujung terus ada suaranya itu oke hidup gitu huruf-hurufnya itu yang pertama kalau ingin buat hurufnya berjalan itu ada dua cara pertama di plumbing text itu silahkan dicoba sampai dapat kalau di plumbing text tidak dapat nanti di editing video Bu di akhir di kinemaster itu ada jadi nanti misalkan misalkan ini matematika ya M-A-T nah itu termasuk ya nanti itu di hari Kamis makanya Ibu jaga semangatnya supaya hari Kamis tetap hadir ya nanti Bu Dona akan mengembangkan itu ya itu ada insert animasi text ya jadi nanti misalkan gini Ibu bicara tentang kita belajar tentang matematika jreng tak keluar matematikanya teh M-A-T nah ya kita berdoa sehat Bapak Ibu ya nanti hari Kamis di editing video itu akan disampaikan ada Bapak Ibu ya baik terima kasih kan Denny Bapak Ibu ini untuk suara Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube Audio Library Bapak Ibu nah ini sudah free ya kalau YouTube Audio Library itu free lisensinya Bapak Ibu yuk kita masuk yuk silahkan di Google itu klik atau ketik YouTube Audio Library Bapak Ibu silahkan masuk ya sebentar saya akan share screen dulu ke Google Nah Bapak Ibu kita masuk ke nah ini Bapak Ibu ya langsung aja di klik diketik nih di Google nya YouTube Audio Library Bapak Ibu ini di klik Nah pada saat di klik Bapak Ibu ini akan diarahkan ke channel kita Bapak Ibu ya siapa yang sudah punya channel dan channelnya terisi satu video minimal ada tidak Bapak Ibu ada yang sudah punya channel YouTube ada 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 bagus Pak Bapak sudah ada berapa video isinya Pak 10 kali keren yang lain ya Bapak Ibu ya sangat disarankan yang ikut pelatihan hari ini mengaktifkan channel YouTube nya saya nggak punya channel YouTube Pak nah setiap Bapak Ibu yang punya Google itu pasti Bapak Ibu punya channel tinggal diaktifkan saja ya oh nggak Pak saya nggak mau jadi YouTuber YouTube itu bukan hanya untuk jadi YouTuber Bapak Ibu tapi untuk menyimpan portfolio digital kita jadi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu videokan aja walaupun belum bagus videokan simpen simpen kalau dulu kita nyimpan portfolio itu di map di lemari ya tiba-tiba sekolahnya direnovasi mapnya hilang lemarinya hancur file-nya juga hilang tapi kalau dengan portfolio digital Bapak Ibu video gambar laporan-laporan semuanya kita gunakan Google Bapak dan Ibu ya baik di Google Drive maupun di YouTube untuk video video nya nah Bapak dan Ibu ini adalah aset-aset yang diberikan oleh Google oleh YouTube ini udah gratis Bapak Ibu ya ini banyak sekali nih dan back sound ini bisa digunakan untuk untuk back sound video Bapak dan Ibu ya nanti ya contoh nih saya pilih yang stairway ya stairway ya ini ya ini boleh di play dulu di play dengarkan suaranya seperti ini ada nggak di Bapak Ibu suaranya ya kalau sudah oke Bapak Ibu tinggal langsung di ada Pak suaranya ada Pak ada 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 nggak begitu jelas ya nggak apa-apa Bu karena emang durasinya hanya sebentar ya hanya ini ada yang 2 menit 1 minit suaranya ya oke Bapak Ibu nanti dari sini tinggal langsung download aja nih misalkan saya pilih yang cat set in the box ya ntar dulu wah ini ngebeat Bapak Ibu ya tem nah ini cocok untuk video-video materi misalkan seni gitu ya atau materi penjas ya ini cocok video bukan video back sound ini cocok kalau oke langsung download Bapak Ibu warna biru nah ini langsung masuk ke galeri kita ke explorer kita Bapak Ibu nah saya perkenalkan ya ini YouTube audio library dia langsung masuk ke channel kita Bapak Ibu nah yang belum subscribe channel saya boleh Bapak Ibu ya ini DNI physics rohendi sekalian iklan Bapak Ibu ya tidak juga tidak apa-apa tapi kacida Bapak Ibu ya silahkan subscribe oke itu yang pertama Bapak Ibu tentang eh apa tentang sound aduh ada pertanyaan bangga Bapak Ibu ada pertanyaan wah pertanyaan udah semua ini Pak Darno nih pada gereget nih pengen nyari aset kayaknya ya itu ada juga satu lagi Bapak Ibu untuk mencari sound itu selain di YouTube audio library juga Bapak Ibu bisa menggunakan benson Bapak Ibu nah ini nah ini Bapak Ibu ya benson.com benson.com Bapak Ibu ini royalty free ya jadi ini gratis Bapak Ibu benson.com silahkan di klik lalu enter ya kita tunggu oke ya sudah masuk Bapak Ibu ya ini tampilan benson oke videonya boleh Bapak Ibu dimatikan dulu ya oke terima kasih Bu Dona masih terlihat kan ini tampilan share screen saya benson masih masih jelas iya Bapak Ibu jelas nah ini disini Bapak Ibu silahkan ya royalty free music nih gratis banget nih sudah disediakan misalkan Bapak Ibu mau pilih yang kreatif main ya ini ya nah ini kita klik nih kita klik kita dengarkan dulu ah keren banget Bapak Ibu benson nah itu ya lalu kalau udah silahkan download Bapak Ibu download karena ini pre-lisensi oke pre-lisensi langsung aja download Bapak Ibu nah di-download nanti langsung masuk ke ke sini benson creativity ya jadi silahkan Bapak Ibu intinya nah dengan internet ini semua sudah tersedia hanya apakah kreatifitas kita mau kita gunakan atau kita hanya menunggu saja mau menjadi guru-guru yang bergerak dan menggerakkan atau mau jadi hanya guru-guru yang menyaksikan hadirnya perubahan Bapak dan Ibu semangat terus menginspirasi Bapak Ibu ya menghadirkan kegiatan pembelajaran yang lebih keren untuk para peserta didik kita di masa pandemi ini nah Bapak dan Ibu saya dengan Bu Dona juga nah Bapak Ibu terlihat ya di powerpointnya sudah terlihat Bapak Ibu powerpoint saya sedikit belum ya oke belum sambil menunggu otw Bapak Ibu ada yang sudah mengenal akun belajar oh belum ya sudah Pak sudah sudah apa tulisannya Bu belum 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 saya belum 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 juga belum belum Pak Denny boleh tanya nggak Pak Denny boleh silahkan sambil nunggu tampil silahkan Bu iya Pak Denny pun tadi mau tanya kalau misalnya yang plumbing text itu itu kita harus jadi member atau enggak ya tadi saya coba save to account itu diminta untuk login melalui akun kita gitu maksudnya saya nggak langsung download gitu tapi saya save to account tuh itu apa memang kita harus ini dulu login dulu sebagai member gitu ya Ibu saya sudah menggunakan plumbing text untuk beberapa proyek ya proyek video pembelajaran maupun aplikasi Android menggunakan SAC sampai saat ini saya belum punya akun Bu di plumbing text itu tapi saya sudah membuat beberapa tulisan gitu ya di sana setahu saya sih tidak perlu menjadi member Bapak dan Ibu tapi kalau sekarang update kebijakannya berbeda karena saya jelas cukup lama juga ya kalau sekarang ternyata berbeda dan memang harus daftar ya silahkan daftar aja Bapak Ibu hanya untuk punya akun dan tidak perlu bayar kalau daftarkan begitu Ibu ya baik terima kasih Pak Denny ya setelah kita daftar kita bisa mengunduh gitu ya gambar-gambar yang free tadi atau text yang free tadi gimana powerpointnya sudah terlihat Pak Ibu? belum juga sudah Pak Denny tulisannya apa? sudah Pak Google Master sudah sudah ada Pak ya Bapak Ibu ini di akhir ya saya belum belum oh belum ya kami sedang mengikuti Google Master Trainer Bapak dan Ibu ini sudah pekan kedua dan sudah oke Bapak dan Ibu nah salah satu visi besar dari kementerian adalah tentang akun belajar Bapak dan Ibu apakah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan akun belajar? sudah Pak Alhamdulillah Alhamdulillah sekolah mana Bu? yang sudah sekolah mana? ada akun belajar yang itu Pak ya akun belajar dari pemerintah Google Suite for Education Google Suite sudah sih tapi belum diaktifin nah Bapak dan Ibu bagi yang sudah tapi belum aktif bagi yang belum itu segera Bapak dan Ibu hubungi operator sekolahnya segera untuk diminta mendownload akun belajar yang diberikan oleh pemerintah Bapak dan Ibu iya bener oke yang akun belajar ini adalah bagaimana pemerintah memberikan fasilitas gratis untuk rekan-rekan guru dan juga siswa silahkan diaktifkan karena tidak perlu bayar biasanya G Suite itu kita harus beli Bapak dan Ibu dengan G Suite kita bisa Google Meet video conference dengan siswa unlimited penyimpanan di Google Drive juga sama dan kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas Google yang lainnya Bapak dan Ibu silahkan diaktifkan sampai 30 Juni 2021 karena nanti komunikasi dari kementerian kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada para siswa itu akan menggunakan akun belajar yang dimaksud jangan sampai hangus Bapak dan Ibu silahkan hubungi operatornya dan aktifkan dan ya kami dari Google Master Trainer juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan tentang akun belajar dan penggunaannya dalam portal rumah belajar Bapak dan Ibu nanti bersiap-siap ya mungkin bisa ada yang bergabung dengan kami dalam kegiatan pengimbasan akun belajar Google Master Trainer di bulan Februari hingga Maret Bapak dan Ibu siap ya untuk bergabung Bapak dan Ibu nanti Insya Allah Insya Allah terima kasih Ibu ya dan terakhir silahkan silahkan Pak, kalau untuk mendapatkan akun belajar itu gimana Pak? Saratnya apa? Ya, saratnya yang mendapatkan akun belajar itu adalah nama Bapak dan Ibu serta para siswa sudah masuk di Dapodik karena pemerintah akan membuat username itu berdasarkan data di Dapodik jadi kalau Bapak dan siswa sudah masuk di Dapodik dan saya yakin sudah Bapak tinggal menghubungi operator sekolahnya operator sekolah nanti akan masuk ke web pd.data.camdikbud.go.id lalu mengunduh akun belajar para guru, tetap usaha, dan juga siswa lalu aktifasi bareng-bareng lalu adakan pelatihan Bapak dan Ibu boleh mengundang Google Master Trainer untuk menjelaskan apa yang memang tujuan dari akun belajar begitu Pak ya terima kasih silahkan langsung hubungi operatornya Pak operator kata Pak Denny ini sudah ada akun belajar ya operatornya bingung nah yang bingung nanti boleh hubungi saya nanti saya akan share surat dari kementeriannya Bapak Ibu ya atau cara mengaktifkannya begitu baik yang terakhir Bapak dan Ibu sebagai penutup ini boleh Bu Dona membacakan quotesnya saya juga akan membacakan quotes saya Bapak dan Ibu ini flyer saya di Google Master Trainer perjalanan hidup yang indah adalah ketika kita mampu berbagi bukan menikmatinya sendiri karena berbagi tak akan rugi sebab Allah yang akan ganti Bapak dan Ibu jadi semangat untuk berbagi dan berkolaborasi boleh tanya saya tentang rumah belajar tanya saya tentang rumah belajar guru penggerak tentang fisika akun belajar history education public speaking profesionalisme dan mutu guru dan yang terakhir inspirasi motivasi tiga aplikasi favorit saya Bapak dan Ibu Handmaster Kanpa dan Google Slides dan saya juga sangat senang berbagi menyukai tantangan sedikit perfeksionis Bapak dan Ibu hubungi di Facebook Instagram dan email Bu Donna silahkan boleh membacakan berikutnya aduh saya jadi mendadang sekali ini ya masih ngomong-ngomong ini Bapak Ibu jadi ini slide padahal kita bikin berdua loh maksudnya ini adalah slide slide bergabungan tapi saya enggak enggak ngeliat-ngeliat kalau 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 Mas sedikit kalau quote saya itu kalau quote saya itu agak nyelannya saya buatnya teknologi membuat orang pintar atau sebaliknya orang pintar yang membuat teknologi jadi Bapak Ibu perlu berfikir ya mana yang mana yang benar itu teknologi membuat orang pintar atau sebaliknya orang pintar yang membuat teknologi 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 nanti di Google Master Trainer bahasan bulan Februari bersama saya dan Kang Denny itu ya Bapak Ibu ya aku tunggu sudah oke terima kasih Bu Donna ya boleh Bapak Ibu suaranya di di mute dulu ya eh biar tidak Bapak Ibu boleh bertanya ke Bu Donna tentang rumah belajar ya pembelajaran dengan rumah belajar Google for Education nah ini Bu Donna sangat memukai Google Drive Google Form dan Poster My Wall Bapak dan Ibu nah ini ya yang pelayar-pelayar yang Bapak Ibu saksikan itu ya pelayar angkatan 1 maupun angkatan 2 itu adalah hasil karya Bu Donna pelayar-pelayarnya keren Bapak dan Ibu saya sudah berbisik ke Pak Sudarno jangan-jangan para guru juga perlu dibekali dengan kemampuan membuat media promosi salah satunya adalah dengan player ya bagaimana nanti berkolaborasi dengan para siswa siswa akan senang sekali kalau pelayarnya atau wajahnya muncul di pelayar Bapak dan Ibu ya itu salah satu aplikasi yang digunakan adalah kalau saya pakai Canva kalau Bu Donna pakai Poster My Wall itu hanya pilihan yang penting adalah hasil dan proses Bapak dan Ibu nah Bu Donna ini sangat menyukai drama Korea ya drakor lover sobat itu ya ngobrol seru oh oh gak usah dibahas katanya Bapak Ibu tapi karena saya tadi dibacakan baik Bapak dan Ibu terima kasih ya saya sudah dengan Bu Donna mendampingi Bapak Ibu di hari kedua ini barangkali ada yang mau ditanyakan kami berikan kesempatan Pak Darno halo Pak Darno ya halo siap iya silahkan Pak bareng kalian yang bertanya Pak ke kami berdua hari ini apa oh minta tugas dong waduh minta tugas aduh nanti kewalat lagi ngasih-ngasih tugas ya baik Bapak Ibu untuk untuk hari ini tugasnya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu nanti akan diberikan kantong tugas ya jadi Google Drive yang digunakan untuk mengumpulkan tugas Bapak dan Ibu Bu Donna akan mengirim segera ke grup nanti Bapak dan Ibu siap di Google Drive siap oke di Google Drive itu mohon buat folder Bapak dan Ibu nama Bapak dan Ibu contoh mohon maaf ya Ceceng Selamet contoh Santi contoh Penny Kadriana di folder-folder itu kasih nama bila perlu dengan SMP-nya Ceceng Selamet SMP 2 Taman Sari nah Pak Ceceng dari SMP 2 Ibu Yuyu dari mana dibuat foldernya nanti di dalam folder itu satu ada folder tentang rumah belajar yang kemarin screenshot tiga foto itu kan kemarin sudah ke media sosial nah itu untuk publikasi ke teman-teman yang belum menggabung nah di folder itu masukkan tiga foto tentang rumah belajar folder kedua bapak ibu buat storyboard dan aset nah nanti ibu dona akan memandu menyampaikan urutan-urutannya folder kedua storyboard dan aset storyboard itu isinya tadi yang sudah dijelaskan rencana membuat videonya disitu ada bapak ibu harus menyampaikan apa menit keberapa nah itu ada disitu dan di dalamnya juga ada aset asetnya yang tadi videonya videonya apalagi tadi gambarnya font atau hurufnya kemudian son dan sebagainya masukkan nah itu hari kedua bapak ibu jadi hari ini tugasnya adalah satu bapak dan ibu membuat storyboard dan mencari aset-aset yang tadi pak kan gak mungkin dalam satu malam membuat ini nanti bapak dan ibu di akhir itu akan diberikan waktu selama satu minggu oleh panitia sambil sertifikat diproses bapak ibu menyiapkan tugasnya nanti tugasnya oke sertifikatnya oke baru bisa keluar jadi sertifikat keluar diberikan kepada bapak dan ibu yang sudah melengkapi tugas-tugas dimaksud di samping juga kami sangat ingin bapak dan ibu sambil iseng nih lagi gini-gini dipoto nanti share di media sosial berikan caption yang keren apa hikmah yang bapak ibu peroleh dari pembelajaran hari ini dengan kami tuliskan captionnya karena bapak dan ibu apa yang bapak ibu tuliskan pengalaman hari ini itu akan menjadi inspirasi keren bagi rekan-rekan yang ada di luar sana yang belum bisa gabung sekecil apapun kemanfaatan yang kita berikan kepada sesama insyaallah bapak dan ibu semuanya akan kembali kepada kita makanya dengan berbagi dan berkolaborasi kita tidak boleh menyaksikan pahala dari sebuah kebaikan bapak dan ibu saya sangat yakin itu jadi di media sosial itu bukan hanya untuk lebay-lebayan bapak dan ibu tapi bagaimana kita menginspirasi kebaikan kepada teman-teman yang belum bisa bergabung di kegiatan ini untuk juga mengalami sensasi kebaikan yang sama dengan yang bapak ibu alami di ruang virtual ini ya bapak ibu sepakat ya semuanya ya sepakat itu sudah saya masukkan bapak ibu sudah saya kirimkan ke grup video pembelajaran tahap 2 kita link google drive dimana bapak ibu bisa mengumpulkan tugas-tugasnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya nanti akan ada folder angkatan 1 dan angkatan 2 nah bapak ibu silahkan masukkan video dan tugas-tugas yang lain itu di angkatan 2 ya terima kasih sang deni lanjut keren ibu sekali lagi ya aduh baru ikut latihan 2 hari tugas-tugasnya sudah menumpuk saya sangat yakin bapak dan ibu bapak ibu yang hari ini ada 100 sekian orang di ruangan ini bukan termasuk tipe orang yang lebay dan mengeluh tadi jangan sampai kita gugur di medan pertempuran tanpa melakukan sesuatu aksi yang keren dulu bapak dan ibu jangan dulu lamun cek Sunda Nama keok sama meh di pacok nah tahu gak budona artinya keok sama meh di pacok saya gak tahu jadi ada ibu bilang gugur sebelum berperang jangan sampai berperang ya betul jadi jadi kalau kalaupun sudah di pacok kita keok ya gak apa-apa karena kita sudah bertempur ya kita hadapi dulu bapak dan ibu ikutin aja dulu ya pasti ada kebaikan-kebaikannya sambil lakukan tugasnya makanya pentingnya grup WhatsApp itu seperti itu silahkan bertanya 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 teman yang bisa jangan sungkan jawab tidak harus kami yang menjawab karena mungkin kami juga ada keterbatasan waktu untuk bisa melayani bapak dan ibu di media WA teman yang lain oh iya bu ini seperti ini pak ini seperti ini saling menginspirasi bapak dan ibu dan ketika nanti kegiatan ini selesai saya harap grup WA itu tidak bubar bapak dan ibu jadikan itu sebagai media kebaikan kita untuk menginspirasi sahabat-sahabat lain melakukan kebaikan yang serupa dengan kita baik bapak dan ibu silahkan maaf silahkan bu Pak Demi saya di grup video pembelajaran itu kalau tadi kan Bu Dona udah kirim ya tapi kok saya belum belum ada saya belum dimasukkan ke grup video pembelajaran ya nah coba cek WA nya bu saya gak bisa ngecek WA ibu ya coba cek WA nya bu siapa ibu nah yang hindah ya bu om ada di dalam grup ya ibu ya iya belum oh iya mungkin nanti ibu bisa langsung chat padarno ibu punya nomor WA padarno sudah iya nanti ibu bisa minta tolong masukin ke padarno ya iya siap iya 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 bangga Pak Ceceng bangga silahkan baik sambil nunggu Pak Ceceng bertanya atau ada yang lain silahkan bapak ibu boleh bapak dan ibu tuliskan di chatting yang bisa chat kesan dan kesan dan kebahagiaan apa yang bapak ibu rasakan hari ini seperti yang ditulis oleh ibu Aisri banyak ilmu baru yang didapat pada materi hari ini jajak Allah ilmunya pada ini ibu Dona berselancar di dunia maya mencari gambar, video, dan huruf nah itu keren bapak ibu boleh bapak dan ibu testimoninya dan kami juga akan jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran iya bapak dan ibu baik kalau tidak ada nanti silahkan berpindah silahkan bangga Bu bangga mungkin Pak mau tanya silahkan iya yang terkait akun tadi Pak kan di sekolah kami pakai akun sendiri ya Pak tapi menggunakan Google juga nah itu apakah masih apakah bisa memakai itu atau harus mendaftar lagi untuk yang di dari pemerintah Pak kalau untuk akunnya oke baik ibu pertama bapak ibu setiap kita nanti akan punya dua akun akun personal bapak ibu setiap kita punya akun personal yang punya handphone pakai android itu pasti punya akun personal karena ketika masuk android itu salah satunya harus memasukkan akun Google bapak ibu ya itu akun personal namanya nah sekarang bapak ibu pemerintah memberikan namanya akun G Suite for Education G Suite itu kalau bapak ibu beli itu harganya luar biasa bapak dan ibu ya nah ini udah pemerintah beli nih dibagikan ke para guru nah sekarang Pak saya udah punya akun sementara sekarang dikasih lagi itu tidak masalah bapak dan ibu tidak akan jadi tumpang tindi tidak akan jadi crash silahkan tapi disarankan gunakanlah yang G Suite kenapa? karena kalau Google Drive yang personal bapak dan ibu itu hanya 15GB tapi kalau yang G Suite unlimited bapak dan ibu dan keamanannya lebih safety lebih berlapis-lapis keamanan dari jadi gak masalah bapak dan ibu ya mau punya seribu akun Google juga gak masalah bapak dan ibu ya jadi misalkan habis yang ini buat lagi Google itu sangat baik bapak dan ibu ya ya memberikan fasilitas-fasilitas itu apalagi pemerintah lebih keren yang dulunya G Suite itu harus kita beli sekarang udah dibeli dibagikanlah ke para guru tinggal Pak ibu mau tidak mengaktifkannya ada orang ngasih ya kita terima kita aktifkan kita gunakan untuk pembelajaran dengan para siswa bapak dan ibu tapi itu semua pasti Pak Denny kenapa kenapa Pak Pak Denny itu pasti semua sekolah pasti sudah dikirim ya akun belajarnya itu ya nah makanya Pak dicek di operatornya semua yang teregistrasi di Dapodik itu dapat Pak hanya nanti tentu kan pemerintah ini kan sekolah banyak ya guru juga banyak kalau misalkan oh ini guru ini gak ada ya itu nanti kondisional aja Pak tapi secara umum ya termasuk di sekolah Bu Dona juga sudah itu ya di sekolah saya kebetulan belum belum mengunduh tapi sudah ada tapi belum mengunduh Pak karena operator sedang sakit di sekolah saya tapi secara pribadi saya udah dapat udah dapat akun belajar saya langsung minta ke Google Bapak dan Ibu silahkan Pak Cece hubungi operatornya minta datanya kalau sudah Pak bagikan ke guru bagikan ke siswa adakan pengimbasan Pak adakan pelatihan atau aktifasi untuk kegiatan itu ini bisa jadi inspirasi untuk ibu kepala sekolah bagaimana bisa mengadakan kegiatan mengaktifasi akun belajar sehingga nanti gak ada keluhan lagi siswa seperti ini Bu saya gak bisa ngirim tugas di Google Classroom kenapa? susah terus gagal terus ternyata gurunya Google Drive-nya habis hanya 15GB siswanya bingung tugasnya tuh nyampe-nyampe karena gurunya habis pakai yang personal tapi kalau dengan G Suite itu tidak akan terjadi ya silahkan Bapak Ibu ya dicari Pak Geni Punten tanya lagi soalnya ini untuk sekolah saya akunnya sudah G Suite Pak apakah nanti untuk yang dari pemerintah tetap dapat atau enggak Pak karena di sekolah kami itu ada akun sendiri sudah G Suite Pak gitu iya itu dibeli oleh siapa Bu yang di sekolah Ibu? iya oleh sekolah Pak jadi kami semuanya diberi itu apa diberi akun kan nah yang saya mau tanya kalau misalnya sudah punya akun G Suite dari sekolah apakah masih memungkinkan dapat yang dari pemerintah atau bisa menggunakan yang dari sekolah Pak? gitu akunnya sudah G Suite tidak semua tidak semua sekolah seperti sekolah Ibu termasuk sekolah saya dan Bu Dona jadi ya Bu Dona benar ya betul iya jadi sekolah saya itu ya tidak tidak beli ke Google G Suite dibagi ke guru-guru berarti sekolah Ibu termasuk yang beruntung nah sekarang ada lagi bantuan dari pemerintah lebih keren lagi Ibu tidak perlu yang itu dimatikan ya cukup Ibu ya namanya ada yang ngasih kita terima kita gunakan juga Bapak dan Ibu hanya nanti kelebihannya yang G Suite ini Bapak dan Ibu kalau sudah se-Indonesia mengaktifasi sampai 30 Juni 2021 maka nanti komunikasi dari kementerian pendidikan itu akan melalui akun resmi G Suite per Education tadi coba cek Bapak dan Ibu yang sudah sertifikasi misalkan ya ketika masuk ke GTK kan ada email di situ saya emailnya email personal Bu Dona emailnya email personal ketika masuk di Dapodik emailnya email personal semuanya tapi kalau sudah G Suite nanti ya karena ketika akun itu keluar itu dasarnya dari Dapodik jadi semua data ada di situ Bapak dan Ibu sehingga nanti lalu lintas komunikasi dari kementerian dengan Bapak dan Ibu akan menggunakan email resmi dari kementerian jadi tidak ada masalah yang di sekolah sudah punya G Suite sekarang di sekolah di rumah sudah punya 2 liter beras tiba-tiba ada yang ngasih 10 liter beras kalau itu kebaikan ya diterima aja Bapak Ibu gunakan semuanya untuk menghasilkan sajian makanan yang sama Ibu Oke apan dan Ibu Bu Dona Padarno 1524 Bu Dona silahkan closing statement sebelum nanti saya ya closing statement saya enggak usah dulu deh besok kita masih besok kita masih akan ketemu lagi ya Bapak Ibu tetap jaga semangatnya istirahat setelah ini karena tugas-tugasnya enggak usah dibikin menjadi sebuah tekanan ya silahkan dikerjakan santai silahkan dikerjakan dengan perasaan senang tadi seperti disampaikan oleh Kang Deni Kang Deni tadi ada yang bilang Ibu Ilma katanya saya mirip ada iparnya Ibu Ilma Ibu Ilma salam kenal mungkin itu kembaran saya yang tertukar Ibu ya terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai ketemu besok mudah-mudahan tetap semangat tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikembalikan ke Pak Darno silahkan Pak Darno terima kasih terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa besok terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Bye Terima kasih Selamat menikmati Assalamualaikum